Ya, perlu saya sampaikan bahwa partai kami, partai Demokrat, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahaye, bahwa Demokrat memegang teguh komitmen terkait dukungan kami sepenuhnya dalam penegakan hukum ini. Tentu dalam konteks ini, termasuk di dalamnya, kami menegakkan hukum dan tidak toleran terhadap korupsi. Namun tentu kami juga berkepentingan bahwa penegakan hukum itu harus dilakukan secara adil. Penegakan hukum harus dilakukan secara independen, transparan, dan akutabel. Bahkan kita juga menginginkan tentu kita semuanya, bahwa penegakan hukum ini juga tidak boleh tebang pilih dan pandang bulu. Nah untuk itulah bahwa standing kami loud and clear, bahwa partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya atau proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK. Nah perlu saya tegaskan bahwa memang korupsi ini menjadi perhatian kami, karena kami memang tegak lurus bagaimana kemudian partai Demokrat menegakkan komitmen dan konsistensinya untuk zero toleran terhadap korupsi ini. Nah jika pada saat ini kemudian ada anggapan bahwa kenapa ketung kami kemudian memberikan perhatian, satu dalam hal karena ini juga kebetulan ketung kami memang sedang tidak ada berkegiatan di tempat lain. Nah sama yang dilakukan oleh ketua umum kami, jika kemudian dihadapkan kepada posisi ada dugaan-dugaan korupsi yang melibatkan misalkan kader-kader kami yang lain yang terdahulu. Mas Didi, oke poinnya adalah Demokrat mendukung upaya pemberantasan korupsi, begitu ya yang Anda ingin tekankan. Kalau memang mendukung, kenapa harus memunculkan isu politisasi, kriminalisasi dibalik kasusnya lukas NMB? Itu juga disampaikan oleh ketua umum Anda. Ingat, bahwa ini adalah pesan moral kepada bangsa ini, juga harus disampaikan bahwa penegakan hukum seperti saya katakan tadi, ya harus independen, independen dan fokus kepada kepentingan hukumnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!